Tadi batas mana, Bet, terpotongnya? Nomor 64 tadi? Nomor 64 tadi? Terdengar, ya? Nah, inilah. Nomor 63 tadi terdengar, ya, Mas, ya? Iya. Ya, baru di nomor 64, ya, terpotongnya. Nah. Jadi, Dapat yang tadi beda dari grafik. Ini persamaannya, ya. Kali ke, kan? Di sumbu Y, 2. Kali ke dengan X, 2X. Di sumbu X, ini ada min 1. Min 1 kali ke dengan Y. Nah, 2X, min Y. 2 kali min 1 tadi, min 2, ya. Dapatlah 2X, min Y, sama dengan min 2. Ini persamaan garisnya, ya. Tapi kalau pertidaksamaan ini, Kita uji pakai 0,0 dulu. Ini titik ujinya, Substitusi ke, jadi X-nya ganti 0, Y-nya ganti 0. 2 kali 0, 0. Min Y, min 0. 0 kurang 0, 0, ya. Nah, 0 dengan min 2, ini kalau kita bandingkan, lebih besar, ya. Lebih besar 0 daripada min 2. Jadi, Benar, ya. Tersuai dengan titik uji, nih. Kan masuk daerah arsiran, ya. 0, 0, ini kan. Masuk daerah biru, ya. Jadi, kita kaget milihnya, 2X, min Y, Lebih dari, sama dengan min 2. Nah, kalau ini kita pindah ruas ke, Min 2X, min Y, min 2. Ini sama, deh. Min 2X, min Y jadi plus, ya. Plus Y, min 2. Kurang dari sama dengan 0, ya. Atau, Min 2X plus Y, Kurang dari sama dengan 2, ya. Nah, itu. Jadi, Substitusi, pahami, ya. Sama, Teori, Persamaan Linearnya, Persamaan Linearnya. Bayang, ya. 64, ya. Anjur, ya. 65, ya. Nah, dia, ini, Erbe menulis, ya. Menulis Bilangan yang terdiri dari 5 angka. Jika angka yang bisa digunakan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan pada bilangan tersebut, Terdapat tepat 2 angka 5. Dan tepat 2 angka 9. Jadi, kalau Contohnya, Nah, ini contohnya. 55, 99, Sama ada bilangan ke 5, ya. Tau berapa, ya. Yang kotak ini, Kaya-kaya diisi sama Angka selain 5 dan 9. Bisau 1, 2, 3, 4, kan. 5, 5 tak boleh lagi, ya. Oleh sudah Sudah dipakai. Nah, ini 6, 7, 8, Sama 9. Tapi, Tapi, 9 sudah dipakai, ya. Nah, Jadi, yang sudah dipakai oleh 2 ikut, Tidak boleh. Bisa, Cuman, ada kotak ini. 7 cara, ya. 7 cara untuk isi kotak ini, ya. Nah, sebenarnya kaya bisa kita atur, ya. Namanya permutasi, ya. Permutasi dengan komponen yang sama, ya. Yang nak kita permutasi. Ini kan angka 5. Anggaplah ini 5 yang pertama, 5 yang kedua. 9 yang pertama dan 9 kedua, ya. Ini kaya-kaya bisa kita jadi kekek, nih, ya. 5, 9, 5, 9, ya. Nama kotak itu. Atau 9, 9, 5, 5, apa, ya. Kaya-kaya bisa juga 9, 5, 9, 5, apa, ya. Nah, itulah urutannya. Cuman kaya-kaya kotak, nih, beda. Ini kan bisa ditaruh di paling kanan, kan. Tapi bisa juga ditaruh di paling kiri. Atau nomor 2 dari kanan, nomor 2 dari kiri. Atau di tengah-tengah, kan. Nah, itulah. Jadi kaya-kaya kalau yang pertama ini ada limu variasi. Limucaro, kan. Ini limucaro. Ini juga lima. Urutannya. Variasi urutannya, kan. Nah, yang di contoh tadi juga ada lima. caro, ya. Nah, ini kalau kita total, itu berarti empat kali lima, kan. Nah, dua puluh. Duh puluh. Ini ada tujuh, ya. Nah. Ini jadi namanya permutasi limu limu terhadap ini, ya. Limu terhadap tiga, ya. Ya. Jadi kalau limu, sembilan, sama kotak ini, gitu kan. Yang menentukan, tuh kan. dan kotak ini, nah, diisi ke limu tempat, ya. Nah, inilah kasus kita, ya. Jadi, ini permutasi, ya. Nah, remus permutasi ini, karena dia ada dua caro kembar, limu dua, ini. Nah, permutasi dewek, n faktorial per n min k faktorial, kan. Dua kali dua, ya. Empat, ya. Empat kali dua faktorial. Lima faktorial itu limu empat, tiga, dua faktorial. Coret. Jadi, limu kali tiga, lima belas. Nah, untuk urutannya, ini, ini urutan, ya. variasi urutan bilangan, ya. Lima kotak ini, Bet. Nah, kaget, tiap lima kotak ini, kan ada kotak lagi, kan. Yang isinya tujuh, ini. Jadi, kaget, totalnya lima belas kali tujuh, ya. Ini kan satu kotak, ya, ini. Satu. Kotak lima belas, variasi urutan bilangan, ya. Masing-masing variasi urutan, ada tujuh cara, tadi, kan. Jadilah kaget seratus lima, totalnya, ya. Nah, ini lumusnya, ya. Kita pakai permutasi, karena, karena, karena urutan dipertimbangkan, ya. Jadi, yang pojok tadi, ini kan sebenarnya sama, gak, loh? Angkot cuma ada lima, semuanya sama tujuh angkot yang acak ini, kan. Yang dalam kotak, kan. Tapi, Bet. Lihat, kalau istilahnya puluhan ribunya lima, ditulis duluan, itu kan bakal beda dengan puluhan ribunya sembilan. Nah, itulah. Kita pakai urutan dipertimbangkan permutasi, ya. Kalau urutannya gak dipertimbangkan, itu ada lagi, Bet. Namanya kombi kerasi, ya. Kalau kombinasi rumusnya C NK, ya. Ini. dia kaget N faktorial per N min K faktorial dikali K faktorial. Jadi, inilah peluang, ya. Beluang soalnya ada yang namanya kombinasi sama ada juga permutasi, ya. Nah, soal kita ini termasuk permutasi, ya. Kebayang, ya. Nomor 65, ya. Lanjut, ya. 66, ya. Nah, ini jika diberikan ikan pada ikan jenis A, sekarang papan ikan akan habis dalam waktu X. Nah, ini jadi biar mudah kita bikin metabel dulu. Ikan jenis A, jenis A, ya, jenis A, waktunya X. Jadi, satu harinya kaget seper X, ya, ya. Abis itu ikan jenis B. Jenis B ini dia ngomong 6. 6 hari untuk abisnya, ya. Jadi, kaget sehari seper 6. nah, kalian ditanya soal, kalau iwak A dan iwak B ini makan sama-sama, kaget berapa, dia? Berapa lama abisnya, ya? Dia ngomong abis dalam 4 hari, ya? nah, ini seperempat jadinya. Nah, seperempat, ya. Nah, ini tari tabel ini, ibaratnya, ibaratnya sepere ek itu tambah sepere 6 sama dengan sepere 4, ya. Jadi, sepere 4 kurang sepere 6. KPK 4 sama 6 12, kan? 12 bagi 4, 3, 12 bagi 6, 2, ya. Jadi, sepere eknya sepere 12, eknya 12. Jadi, si iwak A ini ngabis ke makanan dalam waktu 12 hari. Nah, ngapun pakai sepere-sepere ini analogi teori, ya. Teori hambatan paralel, ben. Nah, kalau paralel itu kan ini, kan? Nah, ini. Pernah kan isimpeed dulu, Fit? Belajar, kan? Iya. Ini paralel, kan? Berubah gimana ini? Nah, rumusnya dulu sepere P. Misalnya R1, ini R2, ya. Kanan R1, kiri R2. Seandain sepere R1, ditambah sepere R2. Nah, itulah, ya. Bayang, beda? Iya. Itu, ini memang masalah iwak, ya. Cuman, rumusnya sama, ya. Nah, itu, ya. Nah, kalau nomor 67, statistik. rata-rata x, y, dan z adalah 8. Jadi, ada 3 ikan. 8 kali 3, 24, ya. 24, ya. 24, x plus y plus z. Nah, kalau rata-rata y dan z, y tambah z bagi 2, 4. 2 kali 4, 8, beda? ya. Nah, jadi dapat, nih, y plus z-nya 8. 8 tambah berapa? Hasilnya 24. Nah, itulah nilai x. 24 kurang 8, 16, ya. Nah, itu, substitusi berapa, ya. Jadi, x plus y plus z, bagi 3 sama dengan 8, kan? Pindar waska tadi, itu, kan? Iya. Pindar waska, nah, 3-nya naik dari posisi penyebut, di kiri naik, jadi, pembilang di kanan, 4 kali 3, 24. Nah, ini asosiatif, eh, kelompok, y plus z-nya. Karena kita dapat keterangan rata-rata y dan z-nya tadi, 4. Jadi, plus z bagi 2 sama dan 4, kali silangka lagi, 2 sama 4-nya. 2 kali 4, 8, ya, tak? Itulah nilai y plus z-nya. Baru, nggak, substitusi, ya. Ganti ke, jadi, x plus 8 sama 4 tadi, ya. 4 kurang 8, ya. 16, ya. Bayanglah, ya. Nah, itu lagi, ya. Ini, 6-8, ya. Seorang atlet berlari dengan kecepatan tetap menempuh jarak 8 kilo, waktu 14 menit. Berapa menit yang ia butuhkan jika menempuh jarak 20 kilo? 8 kilo, nih. S1, ini T1. yang ada tanya, ini T2-nya, T2-nya, T2. T2, kalau tahu, S2-nya, 20 kilo. Antara jarak bagi waktu, kecepatan tetap, itu berarti keyword-nya, kecepatan tetap. T1 sama dengan T2. Nah, rumus kecepatan, ingat lagi segitiga ini. SVT, ya. Tutup, V-nya. Jadi, S per T, W, kan. Itulah, rumus untuk kecepatan, ya. S1-nya, 8 kilo, T1, 14 menit. S2-nya, 20 kilo. Nah, ini caret bebet. 8 per 14, sama-sama bagi 2, 4 per 7, ya. 20 bagi 4, 5. Jadi, 5 kali 7, 35, ya. Nah, ini namanya perbandingan senilai, ya. Jadi, jaraknya makin besar, waktunya makin besar. Jaraknya makin kecil, waktunya makin kecil. itu namanya perbandingan senilai, ya. Paham, lah, ya. 6, 8, ya. Beda? Ya. Nah. 6, 6, 7, ini ditanya nilai A, ya. Kalau ada 2 segi 3, nih, ya. Jadi, kita analis dari yang kiri dulu. A ditambah A plus 10, 2 A plus 10, ya. Dalam segi 3, ini kan anggaplah ini teta misalnya, ya. Teta tambah A, tambah A plus 10, dalam segi 3, totalnya harus 180, kan? Nah, teta tambah 2 A, tambahin 180, kurang 10. 170. jadi, sudut yang belum diketahui itu 170 min 2 A. Karena ini sudut yang bertolak belakang, bet, ya. Nah. Ini juga bakal 170 min 2 A, ya. Oke, jadi di segi 3 yang kanan, ini totalnya harus 180 juga, bet. 2 A min 2 A, 0, ya. 0 tambah A, ya. 170 kurang 15, 105, 5. 180 kurang 105, 5. 70 kurang 5, 25, ya. Dapat A, B, ya. Nah, itu. Yang penting pipet apal, ya. Teori sudut dalam segi 3 totalnya harus 180. Nah, Ya, sisanya tinggal ajabar, ya. sama ini tadi. Jadi, namanya sifat sudut tolak belakang. Tolak belakang pasti sama besar, ya. Nah, terbayanglah, ya. Dua ikut teori sudut, ya. Soalnya 69, ya. Sudut dalam segi 3 dan sudut tolak belakang. Nah, itu, ya. kal 70, jika W adalah semua bilangan positif. Dan W, ini kepotong, ya. Pak Ayelen, ya. W kuadrat, ya. Manakah pernyataan berikut yang benar? Kalau W lebih besar dari W kuadrat, ya. nah, ini. Jumbilan positif di kuadrat, ya, pasti positif, ya. Nah, ini misal ke B, ya. Misal W-nya setengah, ya. Jadi, kalau nomor 1 ini setengah pangkat 2, lebih besar dari setengah pangkat 3. Benar, ya. Seperempat lebih besar dari seperapan. Benar, ya. Kalau 1 benar, 3 pasti benar. Kita cek dulu 2, ya. W-nya setengah lebih besar dari setengah lagi 3. Benar, ya. Setengah lebih besar dari seperenam. 6 kali 1, 6. 2 kali 1, 2. 6 besar, lebih besar 2, ya. Jadi, benar juga, ya. Nilai kebenaran. Oke, kalau 2 benar, bisa be, yang tidak bengkit, B, yang C tadi, ya. D, kita cek 4 juga, terpaksa. Setengah pangkat 3, bit. 1 per 8, ya. 1 per 8 benar, lebih dari 0. 0. Seperti apa, 0,125, ya. Besar dari 0, ya. Nah, benar ya, loh, jadi, ya. Semua pilihan E, jadi, ya. Jadi, ya. bukan rumus atau gak pacarnya faktor ke, beda. Kita harus misalka, baik, ya. Kalau ketemu soal Stephen, ya. Jangan nak, ya sebenarnya pacar, baik, W min W kuadrat, tapi gak perlu membantu, kalau nak memfaktorkan yang lainnya, ya. Ini, kurang dari 0, lebih dari 1. Gak, gak membantu, lah, ya. jadi, biar lah, misalkan B, ya. Pakai setengah. Oke, kalau tujuh 1, bilangan bulat positif A dan B. A per B dan B per A memberikan sisa yang sama. Nah, kalau sisa yang sama, logikanya ini, A itu sama dengan B, pasti. Ini kan A per B dan B per A. Jadi, kalau gak dikali ke, itu, misalnya A kali A, A kuadrat. Nah, kuadrat ini kan pasti berarti bilangan kuadrat, ya. Nah, itu teorinya. ya. Jadi, kita tinggal, B, 24 bukan bilangan kuadrat. Kalau 36, bener, 6 kuadrat, ya. 45 juga bukan, ya. 49 ini 7 kuadrat. Jadi, cari B yang bilangan kuadrat, ya. Atau, teori bilangan ini, namanya itu, ya. Teori bilangan ini, kalau kita bingung, masuk ke B angkau, ya. tapi, tinggal, ini, ini cerita soalnya, ya. Arahnya, kemana, ya. Kalau sisa yang sama, ya, berarti, walaupun A per B dan B per A, itu, ya, sama dengan, ya. 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 kalau 72, untuk setiap bilangan M dan N, didefinisikan M, tanda seru, dua kali N, sama dengan M kuadrat, min N kuadrat. Jika P dan Ki adalah bilangan bulat, positif yang berbeda, manakah penyataan berikut yang bisa negatif? Oke, kita tes, ya. Tesnya, remaknya pakai P, misal, P-nya sama dengan 1, Ki-nya sama dengan 2. Nah. jadi, kaget, kalau P, tanda seru dua kali kini, kalau C-M kuadrat, min N kuadrat, 1 kuadrat, kurang 2 kuadrat, 1 kurang 4, min 3, kan. Dia ngomong apa? Negatif. Min 3, ya, benar, ya. 1 benar, 3 pasti benar. berarti yang tidak mungkin itu D dan C. Kita cek dulu nomor 2, makanya. Kita cari dulu P plus Ki. P plus Ki berarti 1 tambah 2, 3, ya. Jadi, kalau si 2 ini, 3 tanda seru P-nya 1, ya. Ada 3 kuadrat, dikurang 1 kuadrat, 9 kurang 1, 8. Benar, benar, 8 ini negatif, 8 ini positif, kan? Iya. Jadi, 2 salah, ya. 2 salah, 4 pasti salah, ya. Jadi, 1 dan 3 saja, ya. Nah, kalau nak kita bukti ke P, tanda seru Ki ini, yalah kan, dari yang pernyataan 1, ya. Nah, min 3. Kuadratnya, min 3 kali min 3. Min kali min, plus, ya. Nah, 9. Salah, ada deh. 4 ini, ya. Lanjut, ya. 7-3 ini teori bilangan lagi. Jika P, 3 kali Ki tidak sama dengan 0, dan Ki sama dengan minus nilai mutlak. M dikali P, tambah C. Maka, apakah hasil kali dari P dan Ki negatif? Kalau C-nya dikasih tau, nya 0, ya. Ini berarti Ki, min nilai mutlak M, dikali P, tambah 0. jadi Ki-nya sama dengan min nilai mutlak M, kali P. Ya, kalau ini ladu negatif, sesuai, ya. 1 benar. Nah, kalau M-nya 4, berarti Ki sama dengan min nilai mutlak 4, kali P. ini nilai mutlak 4, pasti yang positif, ya. Pasti kali min, yang menaik min lagi. Ini, tidak jelas ini beda. Tergantung, besar C dan P-nya berapa. ya. Nah, jadi kita misal, kembali P-nya sama dengan 1, C-nya 5, ya. Ini kalau, jadinya Ki-nya min 4 kali 1, tambah 5, min 4 tambah 5, 5 kurang 4, positif 1, ya. Sementara dia nak ngomong negatif, berarti 2 salah, ya. Jadi, satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Tetapi, pernyataan 2 saja tidak cukup, ya. Karena dia tadi bisa positif, ya. Kebayang, ya. Jadi, aku tengok. Pinter-pinter nyari misalan, lah. T dan C ini. Ternyata misalnya negatif, cubo lagi, ya. Jadi, cara nyubonya, kalau misalnya, kayak ini kan, cakap ini nyubonya, pakai 1 dan 5, ya. 1 kan kurang dari 5, ya. Nah, cubo kakak kalau misalnya, suatu saat, ketemu soal lain, ya. Nyubo cakap ini, lebih kecil, P lebih kecil dari C, ternyata, apa itu, masih negatif. Cuba juga, balik. Nah. P lebih dari C. itu teknik-teknik pembuktian, ya. Jadi, jangan langsung percaya, intinya, tuh. Kalau, tipe-tipe soal, kayak ini, ya. Harus memang banyak-banyak penasaran, ya. Jadi, kita, berpikir, jangan cepat langsung ambil kesimpulan, ya. Ibaratnya, jangan GR, lah. Kalau di soal ini. Jadi, memang harus banyak bertanya. Ya. Jadi, kalau P kurang dari C, kebetulan, ini langsung positif, kan. Lemak, langsung negatif. Salah, berarti. Kalau 7, 4, nah, ini X sama dengan 9. Kalau dari pemfaktoran, sekarang, X min 9 tambah X plus 2, ya. Min 9, min 9 kali 2, benar, kan? Min 18, beda. Nah, kalau kita jumlah, min 9 tambah 2, benar, kan? Min 7, kan? Kalau X kawadrat min 10 X plus 9, ini X min 9 X plus 1. Nah, ini jadinya, memang sama-sama ada X min 9, kan? Nah, tapi, dia kalau tidak katik dua pernyataan yang ini, dia tidak baca, ya. Jadi, harus bersama-sama, ya. Nah, ini sekutu yang tadi, X min 9, ya. baru terbukti, di eliminasi, ya. Jadi, kalau DWA tidak baca, dia. Ini tidak cukup. Karena kita bisa-bisanya dapat plus 2, ya. Tidak pasti, ini kan, X1 nya 9, X2 nya min 2, kan? Ini memang 9, yang keduanya 1, ya. Nah, itu, ya. Oke, kalau nomor 7, 5, ini dia tidak nanya, ya. Ini sama yang soal tadi siang agak baske, ya. Rumus cepatnya, ya, ya. Kita pakai EF sama dengan AD kali becing ber AD tambah becing, ya. Oke. Nah, ini, ya. Jadi, dapat AD nya 12. Kalau dapat AB yaudah berguna untuk nyari EF, kan? Cuman perlu BC, kan? Bisa, nih. Cari, kalau dapat BC nya 6, 12 kali 6 per 12 tambah 6. 18, kan? 12 tambah 6. 14 bagi 6, 3, 12 bagi 3, 4. Jadi, B, penyataan 2 saja cukup, ya, untuk menjawab pertanyaan, tapi penyataan 1 saja tidak cukup, ya. Nah, itu, ya. Ini, kalau nak pengertian yang tadi siang sudah jelas, ya, pakai segitiga terpancung, ya. Nah, ini dari persamaan, dari segitiga ABC, persamaan 1, segitiga ABD, persamaan 2, jadi, kaget jumlah ke persamaan 1 dan 2 dapatlah, ya. Bayanglah, ya, beda. kalau 76 ini ditanya perbandingan antara CD dan DB, berapakah panjang AD? Jadi, kita memang butuh syarat AD segera lurus dengan BC, karena kaget ada rumus, rumus, jatuhkan, kalau BD, BD-nya 9, CD banding BD 3 per 5, berarti ini 3 per 5 kali 9, 27 per 5, ya. Nah, nak nyari AD, AD ini kaget CD kali BD, beda, di akar ke CD-nya 27 per 5, ya, BD-nya 9, ya. jadi kaget 243, ya. Nah, 9, 3 per 5, dapat, sih, ya. Kebalik, ya, ya. CD banding DB 3 per 5, CD banding DB, 3 per 5. Jadi, CD ini, mustinya, nak nyari CD, yang diketahui, kan. perbandingan, ya, cuma perbandingan, Ya, benar, sih, 3 per 5, BD-nya 9, ya. Jelek, angkanya, CD 27 per 5, BD-nya 9, ya. tapi bisa, ya. Jadi, dia harus ada dua syarat ini, ya. Ini syarat rumus, ya, ya, rumus yang terpancung ini, BD-nya. Ya. Pernah SMP dulu, kan, kesembangunannya. P. Jadi, kalau nak nyari yang tengah-tengah, kali ke P dengan Q-nya, nih. P dikali ke, diakar ke. Kalau nak nyari N, N ini kan lebih dekat dengan Q, jadi, Q-nya dikali ke, dengan jumlah P tersebut sama Q. Kalau nak nyari M, M lebih dekat dari P. setelah P dikali jumlah dari P plus Q. Ini, teori, kesembangunan segitigo, ya. Segitigo siku-siku, ya. Oke, kalau 7-7 ini, angka 1 sampai 9 yang dibuat. sebenarnya sama, ya. Cik. Yang nomor, berapa tadi? 15, 15 cara tadi, ya. Nah. Sama cik, soal air beri ini tadi. Yang berbeda. Cuman dia, 1 sampai 9. Persis, ya. Iya. Jadi kan. Ini jadi, 5 angka boleh sama, ya. Ini 105 atau itu, kan. ini 90. Jadi, P lebih dari Q, ya. Nah, itu, 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 dia ini, tapi, 5 angka boleh sama, tapi, ya. nah, ini contohnya sama, ya. Sebenarnya, ya. Cuman dia sampai, tepat 2 buah angka, 5 dan, 9, ya. Cuman dia, ya, dia 9, ya. Maksudnya, sih, 7. 7. 105 juga, maksudnya ada. Go, 1, 2, 3, 4. 6, 7. Oke, dia, 105. Persis, nih, aneh, kan, beda? Dengan yang? Iya. Yang tadi. Yang tadi, ya. Yang tadi, kan? Iya. Jadi, ya. Nah, Rb, ini. Sama, nih, kan? 1 sampai 9, 5 dan 9, 2 angka, kan? Iya. Jadi, langsung, baiklah kita ambil 109, itu, kan? Nah, 105, ya, lebih besar, ya. Dari, dari, dari Ki, ya. Ini ngebanding ke, Pak, ya. Nah, ini, maksudnya, lebih besar dari Ki, ya. Oke, kalau 78, ini, anggaplah, 2 persegi panjang, berukuran panjang, kali 12, dan 11 kali 8, saling bertumpuk. X adalah daerah berwarna hitam di sebelah kiri, dan Y adalah daerah berwarna hitam di kanan, ya. Jadi, ini, X, selisih Y dan X, nah, kalau kita nak nyari persamaan, ya, untuk yang X min Z, itu, X per Z, sama dengan 12 kali 6, ya. 72, ini kan, 12, ini 6, ya. Terus, kalau, yang kanan, 11 tambah 8, X plus kali 8, ya. Itu, Y plus Z, nah, jadi 8, 8. nah, ini kalau kita eliminasi, Z kurang Z, 0, ya. X kurang G, 22 kurang 8, minus 16, ya. jadi kalau kita pindah ruasnya, Y min X sama dengan 16. Ya, sama, berarti P dan Q-nya, ya. Sama-sama, 16. Ya, ini sebenarnya prinsip sistem persamaan linear dua variable, ya. dieliminasi, ya. Oke, 79, X plus 1 per X min 1 sama dengan X. Nilai P itu nilai mutlak dari X min 1, Q-nya akar 2. Nah, ini kalau kita analisis, jadi pindah ruasnya, bedah, plus 1 dan X dikali X min 1. Kewadrat min X sama dengan X plus 1. Kewadrat min 2 X min 1. Nah, ini rumus ABC, apa ya, Ben? Kalau dulu belajar, kan, rumus ABC itu AE kuadrat terus BX terus C sama dengan 0. Itu berarti X1 2-nya sama dengan min B plus min-nya sakar, ya. B kuadrat min 4 AC per 2 A. Nah, min B. Min B ini kita analisis dulu dari sini. A-nya koeficien X kuadrat 1, B-nya min 2, C-nya min 1, kan? jadi kakek min min 2 plus minus B kuadratnya min 2 kuadrat min 4 kali 1, C-nya min 1. 2 A-nya 2 kali 1. Min kali min plus 2, kan? Min 2 dikuadratnya 4 plus 4, ya. 4 plus minus akar 8, ya, 2, ya. 4 plus minus 2 akar 2 per 2 4 bagi 2, 2 2 bagi 2, 1. 2 plus minus akar 2. Jadi, disini kakek, nilai mutlak dari 2 plus minus akar 2 min 1. 2 kurang 1, 1, kan? jadi, nilai mutlaknya ada 2 kemungkinan, ini. min 2 yang 4, ya. Oh, min kali min ini tetap 2, beda. Min-nya berubah tanda, kan? 2 bagi 2 tadi, 1. Nah, ini kakek, 1 kurang 1, 0, ya. Ya, plus minus akar 2, kalau kita mutak, kalau itu hasilnya ya akar 2, ya. Jadi, kakek, sama, ya. Sama-sama akar 2, ini, kan? P-nya akar 2, Q-nya akar 2, ya. Tuh, ya. Paham, ya? 7-9, ya. Gak musah bici, ya, mbak, ya. Nah, kalau 6,40, berapa nilai P, dan kini perbandingannya? Kalau X kuadrat dan Y kuadrat, 9 kuadrat, ini sifatnya pasti, po. Pasti positif, ya. Jadi, jengok, kalau lebih dari 0, berarti Y-nya lebih dari 0. Kalau dia kurang, lagi yang X-nya kurang dari 0 juga, Pint. Karena kita ingat perkalian tanda. Plus kali min, hasilnya min, ya. Min kali plus, hasilnya min, ya. min kali min, plus. Ya, kali min, ya. Plus. Kalau plus kali plus, plus. Aduh, perkalian tanda, ya. Jadi, itulah, kalau positif kali positif, pasti positif. Y-nya itulah positif, ya. Y kuadratnya tadi pasti positif. Ya, belum tahu, tapi hasil akhir negatif. Positif kali negatif, ya. Pasti negatif, ya. Paham, ya. Dari perkalian tanda ini, Bebit, ya. Jadi, arti X-nya negatif, ya. Pasti kurang dari Y, kan. P kurang dari Ki, Waduh, ya. Tuh, ya. Ekonomi lagi. Macam, mana? Dari ya, sekitar tiga puluhan soal, ya. Kakak, bahaskannya. Yang bingung, gak, Bebit? Sampai kita bahas ulang. Tidak. Tidak, ya. Kagek, kalau pengen enak. Aku bahas unang, gak kakak upload ke YouTube, ya. Kalau ini, gak cubo lagi, sama soal-soal yang lain, ya. Aduh, yang cak bahas Indonesia tadi, kakak baru bahas apa nih, kok, Ngapai-ngapai, ngapai-ngapai, kebiasi, sisa. Yang penting, pakai teknik-teknik yang cara kakak ngebahas tadi, ya. Kalau sempat, ya, besok kita diskusi, juga, ya. Besok maling ini, ya. Yalah, ya, stand by, kalau ini kabar kakak, kalau besok jaman hasil simulasinya, ya. Jadilah dulu, ya, kita malam ini, ya. Ya. Ya, beda, ya. Kasih, kak. Ya, sama-sama, beda. Terima kasih.